Hai teman-teman semua, di era teknologi saat ini pasti kalian semua punya media sosial apapun bentuknya bukan? Sebut saja diantaranya Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram dan masih banyak lagi. Berdasarkan data laporan bertajuk Digital 2023 Indonesia, warganet Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit per hari untuk internetan. Dengan kata lain, hampir sepertiga hari warganet Indonesia dihabiskan untuk internetan. Wow, lama juga ya teman-teman, seringkali kita tanpa sadar scroll, scroll, scroll di media sosial dan akhirnya waktu yang tidak sebentar pun berlalu. Nah, saat berselancar di media sosial, pastinya kalian sudah tidak asing untuk menemukan banyak sekali pengguna media sosial yang memamerkan harta atau penampilan mereka di media sosial bukan? Kehadiran media sosial memberi kesempatan bagi orang-orang untuk lebih menunjukkan diri atas kepemilikan material atau properti yang dianggap memiliki nilai bagi kebanyakan orang. Beberapa hal yang sering dipamerkan seperti saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, tas mewah, mobil mewah, dan sederet barang mewah lainnya. Tindakan mereka tersebut kita kenal dengan nama flexing. Menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu yang kalian miliki atau raih, tetapi dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Lalu, menurut Kamus Merriam Webster, flexing adalah tindakan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi dengan cara yang lebih mencolok. Secara garis besar, flexing adalah suatu kebiasaan seseorang untuk memamerkan apa yang dimilikinya di media sosial. Kemudian, tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saat ini, keberadaan fenomena flexing kerap digunakan sebagai metode marketing oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produknya, serta menarik perhatian para calon konsumen. Berikut ini beberapa penyebab seseorang melakukan tindakan flexing. Di antaranya, satu, tindakan flexing dilakukan ketika seseorang merasa dirinya kurang dihargai atau kurang dianggap penting oleh orang lain. Kedua, flexing dilakukan oleh orang yang kurang memiliki empati terhadap orang lain. Para pelaku tidak peduli jika tindakan yang mereka lakukan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketiga, pelaku flexing biasanya memiliki kepribadian untuk diperhatikan oleh orang lain dan ingin dianggap paling hebat bila dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Keempat, pelaku flexing dapat disebabkan karena adanya tuntutan gaya hidup dalam pergaulan, di mana teman-teman pelaku flexing adalah orang-orang yang sama-sama senang dan sering melakukan tindakan flexing. Tindakan flexing seringkali berakibat tidak baik bagi para pelakunya. Di antaranya, pertama, pelaku flexing sering tampil dengan barang-barang mewah yang mengakibatkan mereka dapat diakui oleh orang lain. Hal ini berbahaya jika kemudian hari pelaku flexing tidak dapat memenuhi tujuan tersebut, sehingga mereka dapat menghalalkan segala cara hanya agar keinginannya terpenuhi. Tidak menutup kemungkinan jika mereka melakukan tindakan yang melawan hukum teman-teman, seperti korupsi. Kedua, pelaku flexing akan sulit memperoleh teman. Hal ini dikarenakan mereka menetapkan standar tinggi yang tanpa sadar membuat batasan bagi mereka sendiri dalam menentukan pertemanan. Ketiga, pelaku flexing dapat memiliki gangguan kepribadian di mana mereka kurang berempati. Terhadap sekitar, kompetitif ke arah pamer harta, dan akhirnya dapat mengganggu kepribadian mereka sendiri. Tindakan flexing di media sosial tidak selalu berdampak negatif teman-teman. Jika flexing dilakukan untuk mengapresiasi diri sendiri tanpa berlebihan, rasanya tindakan tersebut masih bisa diterima. Misalnya, berhasil lulus kuliah, terus dipamerkan di media sosial dengan kata-kata yang wajar, pastinya tidak menjadi masalah karena hanya bentuk apresiasi diri. Namun, tindakan flexing dilakukan untuk menutupi kekurangan dirinya dapat menjadi hal yang memunculkan masalah sosial. Terus, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan flexing di media sosial ya? Berikut ini adalah beberapa cara agar kita semua terhindar dari flexing pamer harta kekayaan. Di antaranya, satu, berpikir kritis ketika akan posting sesuatu di media sosial teman-teman. Hal ini dilakukan supaya apa yang kita bagikan dapat membangun orang yang melihatnya dan bukan berdampak negatif. Yang kedua, berhenti mengejar validitas orang lain. Misalnya, berhenti mengejar pengakuan orang lain bahwa kamu hidup di lingkungan kalangan atas. Hiduplah dengan apa adanya. Ketiga, jangan sampai ekspektasi kamu melebihi realita diri kamu yang sebenarnya. Teman-teman semua, kalau fokus hanya berpusat pada kebiasaan flexing, maka aktivitas positif lainnya yang kamu lakukan jadi tidak terlihat. Padahal aktivitas positif bisa menambah hal positif juga pada diri sendiri yang tidak bisa diberikan oleh harta ataupun juga barang mewah. Tindakan flexing dapat memudahkan terjadinya perpecahan di dalam masyarakat yang dapat menghambat kemajuan bangsa kita, teman-teman. Milikilah sikap empati dan toleransi yang tinggi sehingga dapat membangun negara kita, teman-teman. Jangan memperbanyak sikap flexing yang tidak akan pernah memuaskan keinginan duniawi kita. Terima kasih telah menonton!